teman-teman mengalami nyeri pada otot persendian atau nyeri karena asam urat simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun juga terima kasih telah menonton channel ini kali ini kita akan membahas obat yang bernama Ketopropen Ketopropen Tablet Salud Enteric 100 gram sebelum lanjut menonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangkan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update terus untuk menontonnya jadi tidak berlama-lama lagi check it out Ketopropen merupakan golongan non-streodal anti-inflammatory drug atau NSAID obat ini bekerja dengan memblok produksi substansi alami tubuh yang menyebabkan peradangan komposisi daripada obat ini tiap tablet salur enteric mengandung Ketopropen 100 miligram indikasi daripada obat Ketopropen ini adalah obat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit dan peradangan akibat penyakit reumatik serta masalah pada otot dan persendian lainnya contohnya adalah penyakit reumatik, asam urat, atau gon, otot tegang, atau kseu, dan arteritis selain itu Ketopropen juga dapat digunakan untuk meredakan rasa sakit setelah operasi dan bagi wanita untuk meringankan rasa sakit akibat menstruasi Ketopropen ini penggunaan yang disarankan adalah 100-200 miligram setiap hari dosis akan diberikan sesuai dengan kondisi pasien yang ingin ditangani kontraindikasi obat ini jangan digunakan oleh atau tidak boleh diberikan kepada pasien yang hypersensitif terhadap aspirin atau golongan NSAID lain atau pada pasien yang memiliki riwayat asma, bengkak pada kulit, biduran, atau alergi musiman memiliki gangguan pencernaan aktif efek samping daripada Ketopropen ini memiliki efek samping yang umumnya terjadi seperti sakit perut, urin berdarah, volume urin berkurang, sakit kepala, meningkatnya tekanan darah meningkatnya rasa haus, kehilangan napsu makan, nyeri punggung, mua, dan kesulitan bernafas kelelahan atau kelemahan yang tidak biasa, muntah, peningkatan, berat-beratan perhatian jika mengkonsumsi obat ini jangan menggunakan obat non-reset lebih dari 10 hari kecuali jika dianjurkan untuk kondisi lain seperti asteritis seradang sendi lanjutkan penggunaan obat ini sesuai anjuran dokter diskusikan potensi resiko dan manfaat dengan dokter atau apoteker dan obat Ketopropen ini tidak disarankan untuk digunakan oleh mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan mereka yang berusia di atas 65 tahun bagi wanita hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi Ketopropen ini kecuali diresepkan oleh dokter sedangkan bagi wanita menyusui obat ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi jadi itu dia larangannya jika mengkonsumsi obat Ketopropen ini tetap ikuti anjuran dokter dan keterangan pemakaian obat Ketopropen ini jadi obat ini berlambangkan ke obat keras dan harus dengan resep dokter obat ini diberi harga tertunggi Rp16.500 per 10 tablet jika teman-teman ada yang ingin menanyakan mengenai obat ini atau pernah mengkonsumsi obat ini boleh dong berbagi informasi di komen dan bagi yang sakit tetap saya sarankan semangat untuk sembuh hindari stres agar sehat selalu dan kita berdoa kepada Tuhan diberi kesehatan lahir dan batin terima kasih kerucing wassalam terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!